Yang saya cintai, para fungsionaris organisasi kemahasiswaan, mulai dari badan eksekutif mahasiswa, impunan mahasiswa program studi, kemudian unit keingatan mahasiswa, dan keseluruhan seluruh mahasiswa Universitas BKRI Bira Negara dan STIT BKRI Pasuruan, Alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT di hari yang sangat cerah dan membahagia kami. Ini Tuhan telah mentakdirkan kita, mengizinkan kita semua untuk hadir di ruangan ini dalam rangka sambung silaturahim. Kita ini dalam rangka menyambung silaturahim sekaligus menyambut kedatangan beliau Bapak Dr. Haji Zazilul Fawaid yang kemudian dikemas dalam kegiatan temutokoh kebangsaan, dialog kebangsaan. Nah, nanti kita akan bicara di forum ini tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan bersama beliau. Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, terutama ingin kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Zazilul Fawaid, setianya kegiatan ini direncanakan hari Sabtu. Tapi karena sesuatu hal, sehingga kegiatan bisa kita selenggalkan hari ini. Kami cukup dakjik-dikder, Pak, dengan penundaan acara itu. Iyo nek-iyo nek daksito gimana gitu, jadi ada kecemasan tersendiri. Tapi Alhamdulillah, Tuhan tetap mengizinkan memang kita untuk ketemu dengan Bapak Dr. Haji Zazilul Fawaid. Alhamdulillah. Untuk yang kali pertama ingin saya sampaikan bahwa kami bersama teman-teman dan mahasiswa di ruangan ini, ada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Haji Jogeng Praktikto, Magister Pendidikan. Kemudian di sebelah sini ada Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Anda Martin Nengse, Magister Pendidikan. Kemudian ada Wakil Rektor 1 ya, Bapak Dr. Haji Etamamang Sanghaji. Oke, ada Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Nini Curyatinengse, ntar lagi. Kemudian ada Dekan Fakultas Pendidikan dan Pedagogik, Bapak Dr. Yudihari Rayanto, Magister Pendidikan. Ada Bapak Dekan Fakultas Teknik, Teknologi dan Sain, Bapak Henki. Dan kena pejabat struktural yang ada di Kampus Universitas BKRI Wiranegara dan STIT. Saya belum kelihatan Pak Ketua STIT. Oke, Surabaya. Oke, Ketua STIT BKRI Pasiruan, Pak Muhammad Munir. Adalah hal yang sangat istimewa dan membanggakan kita semua. Keluarga besar, Universitas BKRI Wiranegara dan STIT BKRI Pasiruan, dihadiri dan dikunjungi oleh beliau, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Dr. Raji Fawait. Perlu kami sampaikan sekilas tentang kampus kita. Bahwa Universitas BKRI Wiranegara ini mengalami proses perubahan yang ketiga kali. Kalau kubu itu metamorfosis dari ulat ke kepompong, kepompong ke kubu-kubu, Uniwara ini juga begitu. Pertama kali Uniwara ini adalah IKIP BKRI Jawa Timur, capangnya Surabaya. Kemudian metamorfosis perubahan kedua menjadi STKIP BKRI Pasiruan. Perubahan yang ketiga, sekarang ini menjadi Universitas BKRI Wiranegara. Mudah-mudahan perubahan yang ketiga ini, seperti layaknya perubahan dari kepompong menjadi kubu-kubu. Indah dilihat, bisa terbang kemana-mana. Seperti kubu-kubu yang indah dan bisa terbang kemana-mana. Itulah harapan kita dengan status Uniwara. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, Uniwara ini memiliki jumlah mahasiswa sekitar 1.200. meliputi sembilan program studi yang terwadai dalam dua fakultas, satu sekolah tinggi dan satu program pasca-sarjana. Fakultasnya tadi saya sampaikan, fakultas pendidikan dan sain, kemudian fakultas teknologi dan sain, kemudian sekolah tinggi ilmu tarbiah, dan satu program pasca-sarjana. Dengan kekuatan jumlah dosen sekitar 60 orang, karyawan kurang lebih 20, dan sekenap staff pendukung sekitar kurang lebih 100 orang, total dosen, karyawan, dan staff-staff pendukung yang lain di luar. Nah, dengan jumlah mahasiswa, jumlah dosen karyawan, jumlah prodi, dan jumlah fakultas yang ada saat ini, kami memiliki mimpi, gitu Pak. Memiliki mimpi, seperti kupu-kupu yang ingin terbang kemana-mana, Uniwara pun memiliki mimpi ingin ikut berpartisipasi, membesarkan negara ini, mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Kami ingin berpartisipasi, berpartisipasi, mendidik generasi muda, generasi bangsa ini, tidak hanya sekup pasuruan, tapi kita ingin juga di sekup Jawa Timur. Kami juga lebih dari itu, ingin berpartisipasi di sekup nasional. Dengan status sebagai universitas, kami yakin, kami optimis, bahwa kita bisa melakukan lebih banyak dari yang bisa dilakukan di masa lalu. bahkan mimpi saya, mimpi saya sebagai yang pernah saya sampaikan, di samping ingin menjadikan kampus ini sebagai great kampus, suatu saat kampus ini punya fakultas ilmu kedokteran. Sekarang mungkin masih belum punya bayangan, tapi suatu saat saya optimis itu bisa terlaksana, bisa terwujud. Itu mimpi-mimpi, mimpi-mimpi kita. Dan insya Allah Bapak-Ibu, suatu saat mimpi-mimpi itu akan bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Tentu dengan kerjasama semua pihak, baik pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, dan paling utama tentu adalah pemerintah pusat, karena pemerintah pusatlah yang memiliki kebijakan dalam pembinaan dan pengaturan lembaga perguruan tinggi. Oleh karena itu, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, itu dampaknya akan sangat besar, pengaruhnya akan sangat terasa di lembaga pendidikan tinggi sampai ke daerah-daerah yang berbunyi perguruan tinggi pasti akan terdampak. Saya ingin laporkan juga kepada Bapak bahwa dalam rangka menjalankan misi perguruan tinggi menjalankan tridharma, kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan akademik, kemudian kegiatan pelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Kehudian, beberapa fasilitas kita juga sudah mendapatkan yang disiapkan oleh pemerintah, Pak. Tahun ini kita mendapatkan Biasiswa KIB, Kartu Indonesia Pintar. Kita juga mendapatkan Biasiswa UKT, Uang Kuliah Tunggal, Bantuan UKT. Nah, tahun ini barangkali menjadi tahun yang sangat penting bagi kita semua itu tahun 2020 ini. Karena di tahun ini kita berubah menjadi uniwara, menjadi universitas, dan di tahun ini jumlah mahasiswa kita mengalami penambahan yang cukup signifikan, yakni sebesar kurang lebih 80 persen dari tahun yang lalu. Rasanya saya tidak terlalu bermimpi yang saya sampaikan tadi itu adalah sebuah harapan yang bisa kita buktikan bersama-sama. Nah, di samping itu kita juga memiliki, telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Pasuruan untuk beberapa kegiatan, juga dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, misalnya seperti NU, Pak, saya cerita sedikit. Tahun ini kita melakukan MOU dengan pengurus Sabang, Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan, dalam rangka pertama, studi lanjut bagi kader-kader atau guru-guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Ma'arif. banyak guru-guru di lingkungan Ma'arif itu yang mengajar tapi belum memiliki kompetensi yang mencukupi atau mengajar tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu kita bersinergi tahun pertama ini, Bapak, kita ada sekitar 60 orang guru dan tenaga pendidikan dari BCNO yang direkomendasi untuk melanjutkan studi di Uniwara. Memang untuk ini belum didukung oleh dana yang memadai. Sebagian Pak, kita ikutkan program KIP Kartu Indonesia Pintar, tapi sebagian besar mereka tidak memenuhi Pak, karena usia, baik usia ijazah maupun usia mahasiswanya tidak lagi memenuhi kriteria pemerintah untuk menerima KIP. Sehingga sebagian kemudian kita arahkan untuk mendapatkan KIP versi PPLPP, KIP versi Yayasan. Beliau Ketua PPLPP dengan baik hati memberi juga beasiswa kepada mahasiswa yang dari keluarga tidak mampu tapi tidak bisa terjaring dari program KIP pusat. Oleh karena itu kami selalu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua PPLPP yang telah memberikan kebijakan diasiswa KIP Yayasan. Nah, melalui forum ini, melalui kesempatan ini barangkali Bapak Wakil Ketua MPRI akan mendapatkan masukan-masukan dari kampus baik dari pimpinan, dari dosen, maupun dari mahasiswa demi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi ini lebih baik dan lebih berkembang lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkinkah ada support biasiswa untuk para pengurus maupun guru-guru yang ada di madrasah-madrasah LP Ma'arib maupun mungkin ya madrasah yang lain yang tidak ada di dalam Ma'arib disupport dengan dana atau dengan biasiswa. mungkin itu akan menjadi salah satu solusi dan saya pikir akan menjadi penarik yang cukup besar karena Bapak tentu kita semua tahu bahwa di madrasah-madrasah itu banyak diantara guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studi mata pelajaran maupun latar belakang keilmuannya. Sepokoknya ada yang mengajar. S1-nya matematika mengajar PPKN S1-nya PPKN mengajar seni rupa dan itu bukan rahasia lagi Bapak-Ibu sekalian itu banyak terjadi di lembaga-lembaga madrasah. Nah ini perlu menurut saya perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini kami menyampaikan ini kepada Bapak Dasyidul Fawait barangkali akan menjadi oleh-oleh dari Pasuruan. Kemudian jika selama ini untuk kegiatan-kegiatan kampus itu dana memang lebih banyak ditopang oleh mahasiswa dari SBB mahasiswa tahun ini saja ada KIP dan UKT itu sudah sesuatu yang luar biasa tapi barangkali di waktu-waktu yang datang boleh tidak ada semacam BOS kalau di SD SMP SMA itu kan ada BOS Dana Bantuan Operasional Sekolah tapi di jenjang perguruan tinggi belum ada ya kami tidak meri dengan yang ada di SD SMP SMA tapi sekiranya peluang itu bisa menjadi sebuah masukan bagi pengambilan kebijakan di tingkat pusat mengapa tidak nah melalui kesempatan ini pula barangkali ini adalah juga sebuah oleh-oleh yang nanti bisa menjadi bahan Bapak Hasisul Pak Waed untuk berdiskusi atau memberi masukan kepada pemerintah pusat Bapak Ibu Saudara sekalian setelah acara ini kita akan lakukan dialog apa yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sampaikan kepada beliau silakan nanti disampaikan ditanyakan aspirasi apa yang bersampaikan juga silakan sebagai gambaran situasi masyarakat di Pasuruan Bapak Pasuruan itu selalu aman tentram dan damai tidak ada peristiwa-peristiwa menyolok yang terjadi di Pasuruan hanya kecil-kecil kadang-kadang juga muncul kemarin muncul salah satu sekolah yang baru direhab kemudian ambruk dan sampai Mas Menterinya datang ke Pasuruan kemudian pernah ada juga kasus di Pasuruan ini kasus sengita tanah yang sampai sekarang juga belum selesai memang sangat-sangat berat kemudian terakhir media sosial kemarin ada beberapa orang di Pasuruan yang ditangkap polisi karena terlibat dalam gerakan yang dimotori oleh FPI di media sosial kita dengarkan itu kita bisa lihat tapi secara umum Pasuruan ini baik-baik saja dan saya pikir saya nyaman tinggal di Pasuruan mudah-mudahan dengan situasi Pasuruan yang adem-ayem kondusif kita sama-sama bisa bekerja mahasiswa juga bisa belajar sehingga kita semua bisa berpartisipasi secara aktif positif dan produktif untuk pengembangan negara ini saya pikir ini sebagai sambutan dan pengantar kurang lebihnya mohon maaf bila topik walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hadirin peserta dan tamu undangan yang berharga selanjutnya adalah sambutan sekaligus dialog bersama Wakil Ketua MPRRI Bapak Dr. Haji Jazilil Fawaid SKMA kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua MPRRI Dr. Haji Jazilil Fawaid SKMA kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma abad yang kita hormati bersama Rektor Universitas Kewiran Negara Bapak Dr. Daryono MSI yang kita hormati kita banggakan Ketua BPLPP PGRI Pasuruan Bapak Dr. Sugeng Radikto MPD yang saya hormati saya banggakan Ibu Mar Dining Sih MPD selaku Wakil Wakil Rektor 3 dan seluruh sivitas akademika dosen para Ketua Dewan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa dan segenap Mahasiswa Universitas Uniwara Pasuruan yang saya hormati saya banggakan pertama tentu saya menyampaikan puji syukur sekaligus rasa bangga dan permohonan maaf juga karena kemarin sempat tertunda-tunda karena ini musim COVID jadi banyak sekali apa namanya yang membuat kita tertunda-tunda termasuk juga perkulian dan lain-lain saya memberanikan diri untuk hadir secara fisik di Uniwara ini dan Pak Daryono tadi sampaikan ini mahasiswa tidak banyak memang tidak perlu banyak hari jadi pandemi ini menguji kita semua agar kita kerap menggunakan teknologi ini jadi tantangan jadi salah satu efek positif dari COVID ini belajar daring belajar virtual belajar jarak jauh dulu ini menjadi proyek sebenarnya di Kementerian Pendidikan tapi tidak pernah terlaksana ada satelitnya dibuat tapi tidak bisa ini dipaksa oleh keadaan maka anak-anak kita kita semua kemudian menggunakan jaring virtual untuk proses belajar mengajar termasuk kehadiran saya di sini saya memberanikan diri mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan dan terhindar dari corona Bapak Rektor Wakil Rektor Wakil Rektor Wakil Ketua Ayasan dan hadirin yang saya hormati saya tadi menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Rektor baik yang berupa mimpi masukan ataupun saran sesungguhnya pendidikan ini adalah problem utama kebangsaan kita disebut ini Pak Daroyono kita disebut generasi reformasi atau era reformasi era reformasi itu penanda utamanya itu ketika menggeser pendidikan ini menjadi sesuatu yang memiliki peran utama sehingga dalam ini karena saya hadir sebagai Wakil Ketua MPR sehingga MPR mengaman demen undang-undang dasar 1945 tidak ada konstitusi di negara manapun yang memasukkan 20% dari APBN itu untuk pendidikan jadi reformasi mendorong agar sektor pendidikan tidak boleh ditawar kalau negara harus maju maka pendidikannya harus maju agar pendidikan maju maka anggarannya harus diprioritaskan itu pilihan tetapi 20 tahun reformasi kita bisa melihat karena apa karena yang disebut persaingan global Indonesia melakukan perbaikan SDM negara lain juga kalau kita dibanding dengan negara-negara yang lain tentu keunggulan sumber daya keunggulan dunia pendidikan masih perlu kita perbaiki kalau kita membuat skor Pak atau skor untuk pendidikan kelas internasional universitas terbaik di Indonesia katakanlah UGM UI ITB itu urutannya ada di urutan 700an ke dunia urutan 700 Pak apalagi saya yang dari universitas kecil perguruan tinggi kecil saya ini saya alumni S1-nya perguruan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta jadi saya santri saya kebetulan sebenarnya saya memulai menjadi anggota DPR itu dari Pasuruan iya Pak saya menjadi calon anggota DPR RI pertama tahun 2009 daerah pemilihan kabupaten kota Probolingo Pasuruan jadi ini tempat saya sebenarnya saya gak pernah denger Uniwara waktu itu persis ketika saya berkunjung ke Baitul Hikmah tiba-tiba sudah besar ternyata peletakan batu pertamanya tahun 2009 iya jadi saya belum melihat ternyata luar biasa perkembangan pendidikan 10 tahun di kota Pasuruan dan saya berdoa mudah-mudahan Uniwara ini tidak hanya menjadi universitas terbaik di kota Pasuruan tetapi pada skala Jawa Timur dan secara nasional kuncinya tentu Pak Daryono dan para rektor tahu dan memang saat ini adik-adik semuanya menjadi mahasiswa apakah di Pasuruan atau di kota besar itu sama saja sebab apa sebab sekarang tidak ada pusat dan daerah sebenarnya yang ada itu kreativitas dan inovasi mana yang lebih kreatif mana yang lebih inovatif di situ lebih memberikan manfaat dan dikenal jadi saya banyak saya akan tinggal di Jakarta saya bilang ada beberapa ustadz yang dari daerah tidak jelas kampungnya tapi pengaruhnya itu nasional banyak karena apa karena kreatif konsisten dan inovatif saya berharap Uniwara yang sekarang sudah menjadi universitas saya yakin makanya menurut saya bukan hanya mimpi tetapi menjadi komitmen Uniwara untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Indonesia pada umumnya dan pada SDM Kota Pasuruan dan sekitarnya dan saya yakin gampangnya Pak Daryono untuk mengatakan bahwa Kota Pasuruan atau Pasuruan ini maju lihat aja Uniwara maju atau tidak gitu aja indikator masukkan menjadi salah satu indikator karena membuat universitas sekarang tidak mudah masukkan menjadi indikator daerah bahwa Uniwara itu bagian dari prestasi dari daerah tempatnya ada di Kota Pasuruan tidak semua kabupaten punya universitas ini modal besar untuk Kota Pasuruan adik-adik yang saya hormati tentu saya sebagai Wakil Ketua MPR karena MPR ini terdiri dari DPR dan DPD jumlahnya 711 orang kebetulan saya dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa dari DPR nah dan kebetulan Ketua Komisi Pendidikan Olahraga itu ketuanya masih anak muda namanya Saiful Huda dari PKB Pak dari Jawa Barat Menteri Pendidikannya juga sekarang anak muda saya seringkali kalau bertemu dengan rektor Bapak gimana hubungan secara psikologis Menterinya itu anak Bapak ya rata-rata rektor usianya kan 50 nah Pak Nadiem Makarim kan baru usia iya manggilnya semuanya disuruh manggil emas akhirnya termasuk Pak rektor yang tua-tua disuruh manggil emas teman-teman ya nah ini yang disebut kenapa beliau sampai di sana karena inovasi dan kreasi nah di dunia hari ini yang serba kompetitif semua menggunakan teknologi kuncinya adalah mencari inovasi dan kreasi jika Uniwara nanti bisa menemukan sesuatu ide yang kreatif dan inovatif di bidangnya tentu untuk kemasrahatan dan kebaikan termasuk keunggulan SDM Pasuruan saya yakin Uniwara ini menjadi bagian yang berdapat dibanggakan bukan hanya Indonesia bukan hanya Kota Pasuruan tapi Indonesia pada umumnya nah ini modal utama adik-adik yang saya hormati kita tahu bahwa hari ini tantangan global atau kita atau bahkan negara ini sebenarnya Pak di pemerintahan Pak Jokowi jilid kedua ini adalah prioritasnya itu adalah sumber daya manusia gara-gara Corona kita tahu gara-gara Corona ekonomi drop apa namanya semua pertumbuhan terkoreksi tetapi saya sering katakan saya sering sampaikan kenapa ketika Corona ini pertama kali yang mendapat bantuan ya wajar saja itu adalah sektor keuangan sektor ekonomi pertama kali ditangani itu gak ada masalah saya setuju yang kedua kesehatan tetapi pendidikan menurut saya kurang saya selalu nyampaikan juga apa antisipasi pemerintah terkait dengan dunia pendidikan sebab apa berbeda kalau Corona menyerang Bapak Ibu masa inkubasinya 7 hari 14 hari ketahuan tapi kalau anak gak sekolah atau kita semua lemah itu ketahuannya itu 20 tahun lagi Pak jangan sampai karena Corona karena kesehatan ini tiba-tiba otak dari anak-anak kita ini mengalami stunting purut otaknya karena gak disubsidi oleh pemerintah tidak diberikan dorongan bagaimana sistem pembelajaran yang baik sampai hari ini saya tahu bahwa yang disebut belajar daring itu belum memiliki pola evaluasi yang jelas kurikulum yang jelas kalau dosennya melek teknologi Alhamdulillah rata-rata dosennya itu dosen tua yang gak ngerti zoom itu apa anak saya kebetulan kuliah di UI dia cerita dosennya ngomong hanya tapi di mute Pak kebetulan dosennya galak gak ada yang berani bilang Pak dosen di mute ngomong sampai selesai ya sudah jadi ini pola interaksi di pembelajaran ini juga membutuhkan evaluasi dari kementerian butuh kurikulum yang bagus yang bagus sehingga cara mengevaluasinya bisa dilakukan secara baik ada-ada yang saya hormati terakhir karena saya di MPR memiliki tugas untuk empat pilar saya pikir anda tahu semua bahwa negara ini kuat karena kita selalu meneguhkan menguatkan dan menjalankan apa yang menjadi nilai-nilai falsafah dari pembangunan kita falsafah negara kita Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Benika Tunggal Ika saya berharap di Kota Pasuruan apalagi kalau PGRI belakangnya saja sudah RI saya yakin tentu Bapak adik-adik semua menjadi pelopor menjadi penggerak untuk penguatan falsafah ideologi Pancasila sebab apa sebab itulah yang merekatkan keberagaman kita semua sebagai bangsa saat ini menghadapi ancaman-ancaman dari cara berpikir yang disebut dengan cara berpikir atau cara bertindak yang disebut radikalisme dan lain-lain saya berharap Uniwara menjadi mitra nanti dari MPR Bapak setelah ini kita tindak lanjut untuk apa untuk satu gerakan program untuk penguatan nilai-nilai pilar-pilar atau empat pilar yang ada nilai-nilai Pancasila sehingga jangan sampai dunia pendidikan justru melahirkan orang-orang yang salah paham terhadap negaranya sendiri ini banyak tambah pinter itu malah lebih salah paham memaknai sejarah salah paham ketika mendudukkan antara agama dengan negara ini banyak sekali terjadi utamanya di kampus-kampus yang kemudian seakan-akan negara dengan agama harus dipertentangkan Pancasila dengan Islam dipertentangkan ini yang menjadi soal kenapa saya hadir di sini ini saya berharap Uniwara menjadi bagian untuk kita berkampanye bersama-sama dalam rangka memberikan yang terbaik menjaga merawat apa yang menjadi warisan dari para pejuang kita empat pilar yang ada saya pikir itu Pak nanti kalau yang terkait secara teknis tentu nanti kita saling ini Pak Daryono karena kebetulan Kementerian Dignas Komisi Pelidikan itu juga teman-teman kita yang ada di situ supaya ada support kepada Uniwara untuk terus maju katakan bahwa kalau kota ini maju maka lihat lembaga pelidikannya maju atau tidak kalau pas kota pasuruan ini maju maka Uniwaranya maju siap untuk itu ya Pak saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan adik-adik semua menjadi calon-calon pemimpin orang-orang yang berhasil di masa depan tidak usah khawatir saya juga orang kampung saya ini lebih kampung daripada kota pasuruan saya lahirnya di pulau bawayan mungkin kalau di peta di peta Indonesia tidak kelihatan di peta Jawa Timur agak kelihatan dikit-dikit baru di peta gersek baru kelihatan kampung kecil tidak ada yang menghalangi hari ini untuk semuanya bisa berpartisipasi memberikan yang terbaik menjadi rektor menjadi wali kota atau menjadi apa saja yang dapat memberikan manfaat kepada sesama dan saya yakin yang namanya mahasiswa ujungnya adalah memberikan manfaat mudah-mudahan para alumni para lulusan menjadi orang-orang yang bermanfaat ilmunya bermanfaat meskipun sedikit bermanfaat daripada banyak tidak memberikan manfaat demikian mudah-mudahan Uniwara menjadi universitas yang unggul sekali lagi saya sangat bangga sangat bahagia mohon maaf jika ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang berbahagia selanjutnya adalah penandatanganan sertifikat penghargaan mohon berkenan kepada Bapak Dr. Daryono MPD beserta Bapak Dr. Haji Jazilul Fawaid SQMA untuk menandatangani sertifikat yang telah kami sediakan selamat menikmati selamat menikmati pelakat pertama dari Bapak Wakil Ketua MPR RI kepada Rektor Universitas BGRI Wira Negara hadirin boleh berterpuk tangan selanjutnya pelakat dari Universitas BGRI Wira Negara kepada Wakil Ketua MPR RI beserta cindera mata berupa kenangan dari Universitas BGRI Wira Negara dilanjutkan dilanjutkan dengan foto bersama dilanjutkan dengan foto bersama Bapak Bapak pelakatnya masih di bawah baik terima kasih kepada Bapak Jajilul Fawaid dan Bapak Dr. Daryono beserta Ketua PPLP dan Ibu Wakil Rektor 3 disilahkan untuk duduk kembali hadirin dan para peserta dan tamu undangan yang berbahagia demikianlah serangkaian acara temu tokoh kebangsaan bersama Dr. Haji Jajilul Fawaid Eski MA yang merupakan Wakil Ketua MPR RI di Universitas BGRI Wira Negara semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi kita semua terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Jajilul Fawaid Eski MA atas kesempatannya untuk datang di kampus kami tercinta dan memberikan dukungan kepada kami semua akhir kata saya Ana Ahsana sebagai pemandu acara mengucapkan selamat bertemu kembali kepada Bapak Dr. Haji Jajilul Fawaid dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Patriot Gagak berani tanggung Gagak berani tanggung Kalau bikin sukses Bikin makin sukses Bikin berkuliah, kuliah, ilumina Bikin berkuliah, kuliah, ilumina Bikin berkuliah, kuliah, ilumina Bikin berkuliah, kuliah, ilumina Pertanyaan, kuliah, ilumina keadaan jalan terbuka Pertanyaan, kuliah, ilumina terdepan dalam prestasi terdepan dalam prestasi terdepan dalam Apaknya kita terdepan dalam prestasi Terima kasih.